Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Amerika bersiap jelang pemilu 2024. Selain sosialisasi, paket surat-suara telah dikirimkan ke pemilu terdaftar lewat POS. Selamat datang di dalam VOA berikut ini. Pantai nomor 31 dicoblos, pantai nomor 32 juga dicoblos, satu tidak salah. Dalam sosialisasi pemilu 2024 yang berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Panitia Pemilihan Luar Negeri melihat adanya peningkatan antusiasme WNI untuk mendukung paslon jagoannya. Namun tak sedikit yang belum terdaftar sebagai pemilih. Cuma yang sayangnya adalah bahwa masih banyak juga masyarakat yang belum terdaftar di DPT dan DPTB. Jadi yang agak dikhawatirkan adalah pada saat hari H pemilu, pemilih DPK itu, daftar pemilih khusus itu akan membludak. Sesuai peraturan pemilu, PPLN hanya menyediakan 2% dari total daftar pemilih tetap. Pada pemutupan pendaftaran Juni lalu, tercatat 43.354 WNI pemilih di Amerika Serikat untuk pemilu kali ini. Sebulan jelang pemilu, Panitia Pengawas Pemilu untuk Lingkup Kerja Washington DC memantau kontestasi politik tahun ini tak sepanas pemilu sebelumnya. Kalau dibandingkan tahun yang sebelumnya, pemilu 2019, tahun ini relatif kondisif ya. Kenapa ada tiga kandidat? Jadi itu tersebar merata dari ketiga kontestasi. WNI yang hadir dalam sosialisasi telah siap memilih, bahkan telah menentukan pilihan. Saya sudah. Kalau saya sebagai pribadi di sini melihat itu yang pertama adalah, satu dia harus taat konstitusi, dan kedua adalah dia punya visi misi yang jelas ya, yang kira-kira bisa membawa dampak besar ke masyarakat di Indonesia itu. Sudah, sudah kak. Mantap. Jelas pendidikan kak ya, karena kita nggak bisa sembarangan pilih untuk pemimpin ya. Jadi pendidikannya juga harus yang jelas dan juga punya kualitas. Mahasiswa dan pekerja musiman di luar negeri adalah kelompok yang kerap kehilangan kesempatan mencoblos karena perpindahan domisili. Menurut International Trade Administration, pada tahun akademis 2021-2022, ada sekitar 8 ribuan siswa yang datang bersekolah ke Amerika, naik sekitar 6,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kebanyakan dari siswa yang datang ke Amerika mengambil gelar sarjana atau pasta sarjana yang biasanya berjalan selama 1 hingga 4 tahun. Sementara diperkirakan ada sekitar 3 ribu pekerja musiman di industri perkapalan yang berada di wilayah kerja PPLN San Francisco pada saat hari pemilu di luar negeri. Kami harapkan mereka mendaftar dulu ke San Francisco, terus kita bisa daftarkan langsung ke Indonesia untuk mendapatkan A5. Maksudnya dia akan terdaftar di DPTB-nya San Francisco. Pada pemilu 2019, presentase pemilih yang hadir dibanding yang terdaftar di PPLN San Francisco adalah yang tertinggi di penjuru Amerika. Sebenarnya bagaimana kita sosialisasi ke masyarakat sendiri supaya mereka ini merasakan suaranya ini berguna dan mereka ini willing untuk mencoblos nantinya di hari H. Pemilu RI di Amerika Serikat dan Kanada akan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari, namun penghitungan suara baru akan dilaksanakan pada tanggal 14 waktu setempat. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.